kamu yang penasaran dengan motorku yang bisa seirit seperti aku pos langsung aja nonton video ini sampai selesai dilihat dari konsumsi BBM motorku yang sudah upgrade ke 200cc ini tentunya kalian bingung kenapa bisa aku dapatkan nilai tertinggi yang tertampil di AVEF nya atau konsumsi BBM yang tertinggi adalah 52,3 km per liternya di speedoku ya tertera langsung di speedo motorku secara logika motor yang sudah mengalami proses upgrade pada mesinnya yang bisa disebut dengan board up maupun stroke up biasanya akan ada yang namanya boros BBM tapi bagaimana ceritanya kalau bisa seirit itu ini dia aku akan share berdasarkan dari pengalamanku yang pertama adalah pemilihan karakter motor tentunya yang aku pilih adalah akselerasi dimana aku memang tidak peduli dengan yang namanya top speed pada motorku atau tertingginya bisa seberapa aku nggak peduli sehingga aku bisa memaksimalkan power motorku di bawah maupun di tengah jadi fokusnya ada di dua titik itu yang aku sukai adalah aku cukup memutar sedikit gas untuk bisa membuat motorku itu bisa lari dengan cukup kencang tapi tanpa membuat mesinku berteriak atau bekerja ekstra untuk bisa lari yang kedua adalah aku sangat paham dengan potensi yang ada di motorku sehingga tenaga yang dihasilkan oleh motorku ini aku bisa maksimalkan dengan baik tentunya tanpa memang harus membuat mesinku bekerja dengan ekstra pada dasarnya motorku ini sudah diracik dengan kebutuhan yang aku sukai dan reading cell ku yang memang bukan tipikal brengsek meski bisa dibilang power dari motorku ini sudah cukup liar untuk penilaian konstitusi BBM di motorku aku bagi menjadi dua part ya yaitu pada di angka 183cc maupun yang sudah sekarang ini ya yaitu di 200cc saat di 183cc pemakaian sehari-hari di kota Denpasar berkisar antara 38 sampai 43 km per liternya dengan rata-rata sekitar 41 km per liternya lalu waktu di Lombok itu berkisar sekitar 46 sampai 51 km per liter dengan rata-rata sekitar 48 km per liternya kemudian saat di 200cc pemakaian sehari-hari di kota Denpasar itu berkisar sekitar 37 sampai 42 km per liter dengan rata-rata sekitar 40 km per liternya lalu saat aku di Lombok itu berkisar di angka 44 sampai 48 km per liter dengan rata-rata sekitar 46 km per liternya tapi yang paling unik adalah saat kemarin aku keliling setengah pulau Bali ya yaitu bisa berkisar sekitar 48 sampai 52 km per liter dengan rata-ratanya sekitar di angka 50 km per liternya angka-angka yang aku sebutkan tadi memang bukan 100% akurat tapi dengan penampakan angka-angka yang ada di speedoku dan juga aku hitung secara manual aku bisa bilang kalau konsumsi bahan bakar dimotorku ini mulai dari 183cc sampai sekarang yang sudah 200cc sudah cukup memenuhi ekspetasi ku ya jadi antara ekspetasi ku dengan realita itu bener-bener yang bisa aku bilang sudah mencukupi banget meski aku cukup kaget juga karena yang 200cc itu bisa lebih irik daripada ada yang 183cc sekarang aku bakal tunjukin juga spek di motorku jadi kalian bisa baca tapi di pause ya karena aku enggak nampilin secara lama jadi kalian bisa pause aja Oke data ini bakalan bisa berubah kedepannya ya karena aku bakalan berusaha untuk eksperimen lagi supaya bisa mendapatkan potensi-potensi yang lebih maksimal lagi dan aku berencana untuk keliling Pulau Bali secara utuh ya jadi aku bakal keliling dari barat ke utara timur bergeri ke selatan ya jadi kalau kemarin hanya setengah dan berikutnya aku bakalan ngeliling satu Pulau Bali ya jadi ditunggu aja di konten berikutnya untuk kemampuan dari motor 200cc ini so guys itu yang bisa aku sharing kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya bye bye Sampai jumpa di video berikutnya